Posisi Anies, Anies justru yang menentukan isu ini. Anies bisa bilang, oke, saya udah pernah jadi gubernur DKI dan saya udah deal dengan posisi dengan saya untuk jadi presiden. Nah, karena itu, lebih baik Anies bilang, ya itu lebih baik jangan saya tuh, tapi saya ingin partai yang mendukung saya itu yang mencalonkan. Siapa misalnya tuh? Ya, PKS. Kenapa? Karena nasib, kan akhirnya pergi kepada Parbowo, kan? Jadi, sebetulnya, sebetulnya Anies katakan aja, saya akan jadi kingmaker. Jadi, sukses, tim sukses dari PKS menjadi gubernur DKI itu lebih bermutu dan Nora akan ingat bahwa Anies mengerti etika politik. Tapi kalau Anies sendiri yang maji, ya buat apa? Itu artinya dia nggak kuas dong karena kalah di Pilpres lalu mau cari fasilitas yang memungkinkan dia diingat terus dalam melihat 5 tahun ke depan. Jadi, itu pesan saya aja sebetulnya sebagai sahabat pada saudara Anies. Pengamat politik, Rogi Geruk, memberikan nasihat kepada Anies Baswedan agar tidak lagi mencalonkan diri menjadi gubernur DKI Jakarta. Ia sebaiknya mendukung calon yang diusung oleh PKS karena kesamaan visi dan misi. Jadi, niat politik Anies itu harus juga diedit sedikit, jangan berupaya untuk masih nyari panggung padahal panggung itu panggung lama dia dan orang akan bully dia lagi. Jadi, biarkan saya lebih cenderung itu Anies mendukung PKS. Karena dia nggak mungkin lagi mendukung PKB atau PAN untuk jadi buah KED di DKI satu kan. Yang lebih bermakna ya PKS karena PKS yang menang justru di legislatif DKI kan. Jadi, di dalam Pilpres kemarin kan suara PKS di Jakarta itu setiap kanainya. Jadi, demi etika politik lagi sebaiknya Anies mendukung calon dari PKS dan itu lebih masuk akal. Untuk informasi, Anies Baswedan membuka peluang maju di Pilkada DKI Jakarta tahun 2024. Usai dirinya kalah di Pilpres 2024, Anies menyebut peluangnya di Pilkub Jakarta terbuka asal mendapatkan dukungan. Karena ia mengaku baru menjabat satu periode di Jakarta. Ia mengatakan, ia telah menjalankan tugas selama lima tahun dan tidak boleh lebih dari dua periode. Artinya, baru kerjakan satu periode bisa melakukan periode kedua, kata Anies. Jadi, memang saya kemarin di Jakarta menjalankan tugas selama lima tahun dan tidak boleh lebih dari dua periode. Artinya, memang baru mengerjakan satu periode bisa melakukan periode kedua. Nah, ini adalah salah satu pilihan. Kalau memang ada panggilan dari masyarakat, ada panggilan yang bisa mengusulkan partai politik dan masyarakat, maka itu akan dipertimbangkan. Tapi pada fase ini, kami mau menyelesaikan dulu terkait dengan tindak lanjut sesudah ada keputusan MK, supaya proses Pilpres kemarin di sisi kami itu tuntas. Ia mengatakan, itu adalah salah satu pilihan kalau ada panggilan dari masyarakat, yang bisa mengusulkan adalah partai politik dan masyarakat, maka itu akan dipertimbangkan. Anies menerangkan bahwa saat ini dirinya bersama timnas Amin, sedang pada fase merambungkan seluruh proses Pilpres 2024, terutama terkait administrasi yang belum dituntaskan pas keputusan MK. Banyak hal yang perlu dibereskan, sesudah itu baru Jakarta adalah salah satunya, tapi akan melihat opsi-opsi yang akan muncul. Yang terpenting adalah kontribusinya terhadap masyarakat. Ini bukan soal menjaga pemilih, tapi ini soal bagaimana kita memberikan manfaat, bagaimana kita bisa berkontribusi lewat jalur apapun juga. Dan ketika ada proses politik baru kita terlibat, tapi kalau tidak ya kita jalani pengabian itu di berbagai jalur yang tersedia. Sebelumnya diberitakan, Anies Baswidan dikadang-kadang bakal maju kembali pada Belikada DKI Jakarta tahun 2024. Partai Keadilan Sejahtera kembali buka suara soal pengusungan Anies Baswidan menjadi calon gubernur. Sekjen PKS, Habib Abu Bakar Al-Habsi mengatakan, bahwa jika PKS punya kecocokan dengan Anies Baswidan dalam Belikada DKI Jakarta 2024, sebab sebagian warga DKI Jakarta menginginkan Anies kembali maju. Semua rata-rata menginginkan Anies maju kembali, kalau memang cocok why not. Abu menjelaskan bahwa Anies Baswidan sudah memiliki sebagian besar suara, sebab kini ia sudah masuk dalam toko nasional usai maju di Pilpres 2024. Tetapi, PKS rencananya akan lebih mengutamakan para kadernya untuk pilkader DKI Jakarta 2024. Silakan saja, tetapi dari PKS lebih menginginkan, karena Anies Baswidan sudah 20% suaranya levelnya nasional. Jadi ia berharap ada kader dari PKS. Ya, itu bahkan lebih mutlak, karena ada posisi. Jadi beroposisi karena ada posisi itu, bukan beroposisi hanya sekedar untuk gaya-gayaan, atau berposisi hanya untuk deal politik dengan pemenang, kan? Itu intinya, jadi posisi yang oposisi itu, itu yang memungkinkan kita lihat, kalau itu Anies dan PKS itu tidak lurus dengan prinsip-prinsip TK Pulih. Memang saya mendapatkan undangan dari partai-partai politik, ditawarkan, diminta untuk dicalonkan menjadi gubernur. Saat ini saya sedang mempertimbangkan, apakah kembali atau tidak. Jadi sedang mempertimbangkan. Saya lagi nimbang nih, serius nimbang. Kembali apa enggak ya? Kembali! Kembali pak enggak? Kembali ke Jakarta? Kembali pak! Kita masih butuh Pak Anies pak! Lanjutkan pak! Itulah yang sedang dipertimbangkan. Kita butuh warga muara baru pak, supaya terhindar dari bongkaran! Wacana untuk memunculkan Anies Baswidan, kembali bertarung di Pilkada DKI Jakarta 2024. Mulai menjadi pembicaraan publik, langkah itu sebagai upaya untuk mempertahankan popularitasnya, ketika akan kembali berkontestasi pada Pilpres 2029. Jika elektabilitas Anies Baswidan saat ini melebihi 50%, dengan kepuasan publik lebih dari 80%. Apalagi, paska Pilpres banyak partai politik mengalami krisis leadership, Pilpres 2029 bisa menjadi hambar, karena minim sosok yang mumpuni. Lanjut! 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 Iya, jadi baiknya gimana nih? Lanjut! 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 Nanti insya Allah saya istighfaroh lagi. Persoalannya, Anies bukan orang partai. Jika ingin diusung partai, popularitasnya harus tetap bagus. Wacana Anies Baswidan kembali didorong Maju Pilkada DKI Jakarta, salah satunya untuk menjaga popularitasnya. Anies perlu menjaga marwah popularitas dan elektabilitas untuk menjadi pejabat publik. Caranya dengan kembali menjadi petarung lagi di DKI 1, atau kembali menjadi gubernur Jakarta lagi. Ini sekaligus sebagai persiapan 5 tahun lagi, atau Pilpres 2029. Insya Allah, saya begini, Bersialian. Kemarin udah ngerasain belum Pilpres kemarin? Tidak! Nih lo kemarin? Tidak, Pak. Baik-baik nggak? Tidak baik! Tidak baik! Tidak baik! Musuh kita serius banget itu, Pak. Kalau berulang gimana? Tidak. Kalau cara-cara yang sama dipakai gimana? Tidak! 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 Gimana tuh? Ancur, Pak! Lawan? Tidak! Siap lawan? Tidak! Benar? Tidak! Sanggup? Sanggup! Jika Anies bertarung lagi di Pilkada DKI Jakarta 2024, kans menang sangat terbuka lebar, karena rakyat yang sudah ada di DKI Jakarta, sudah merasakan hasil kerja nyata yang dibuat oleh Anies Baswidad. Artinya, dibandingkan kandidat lainnya yang akan melawan Anies di Pilkada DKI Jakarta. Untuk menjaga popularitas dan elektabilitas, sebaiknya Anies maju lagi dan menjadi pejabat publik. Setidaknya, panggung itu untuk menjaga popularitasnya tergerus. Jadi, kita ingin pertimbangkan serius, tapi yang jelas, kalau masyarakat seperti tadi, jaringan raih mesin kota, menyampaikan aspirasi ini, saya akan amat-amat serius mempertimbangkan. Ya, kita tunggu waktunya, dan saya kepingin pada semua sampaikan, yuk kita bangun, nantinya suasana yang tenang, teduh, damai, jujur. Betul ya? Namun, masyarakat mengingatkan, jika aura gerakan perubahan harus tetap terjaga. Ketika Anies nanti menjadi gubernur DKI Jakarta lagi, Anies juga harus tetap kritis terhadap pemerintah pusat yang tidak pro-rakyat. Anies harus berani mengkritik kebijakan pusat yang dianggap tidak tepat. Tapi yang berat, saya terharu mendengar cerita pengalaman teman-teman. Yang dulunya, kalau punya kios, nggak tenang, digusur. Betul! Betul! Punya warung, nggak tenang, digusur. Kaki lima, nggak tenang, digusur. Terus menceritakan, Pak, lima tahun kemarin itu kami tenang. Punya rumah, dapat IMB. Nah, kami tenang. Lalu, pengalaman itu membuat kami terharu. Kenapa? Karena inilah seharusnya negara itu seperti ini.